Hai jika video ini bermanfaat bantu tekan like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali bersama kasuri channel Oke sahabat dan para subscriber kasuri channel kali ini kedatangan sebuah televisi ya merek LG LCD 32-in dengan gejala ini solok ya mati total guys tidak ada tanda-tanda kehidupan ya walaupun kita pencet-pencet tidak ada kendala atau gejala kehidupan sama sekali guys sama sekali nggak hidup jadi alias TV ini mati total Oke guys Mari kita belajar sama-sama siapa tahu ada manfaat yang bisa diambil dari perbaikan televisi ini Oke kita lanjutkan dengan membuka kap TV belakangnya ya kalau ketemu televisi mati total guys ya kita nggak usah buru-buru kita bongkar guys yang terutama kita ukur adalah ininya ya kabelnya dilukis kita ukur dulu dari ujung stok pantas ini kita ukur ke sebelah sini jalan apa enggak kalau jalan tandanya bagus sebelah lagi kita ukur di sini ke ujung sebelahnya ya kalau jalan tandanya bagus tapi kalau nggak jalan tandanya kabel ini putus dan kemungkinan kalau ketemu ininya putus bisa jadi TV tidak masalah tapi di sini udah diukur kabel ini dalam kondisi fit ya bagus kanan kiri jalan jadi memang telepisi ini perlu pembongkaran guys Mari kita bongkar sama-sama ya ini dalamnya ya LCD 32 pin LG ya ini main potnya ya main potnya ini power supply nya ya ke PSU dan ini blok PL ya blok backlight dan ini dikonekis dan dia menggunakan layar tipe lc32 2W XN ya ini guys kita cek sama-sama ya yang sudah ada di kepemak ini sudah mencoba 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 guys ya untuk TV mati total seperti ini yang perlu kita cek pertama kalian blok power supply karena disini harus mengeluarkan power supply minimal 5V maksimal 12V untuk jalanin mainphone setelah mainphone jalanan kita on dan ini kita mengecek power supplynya dulu ada arus apa jangan mencari kita cek power supply ini ground kita tempel ini putih ya dan ini ya buat kita ukur dulu disini agak rusak banget kini aku mencoba dicotok nih posisi jauh-jauh kita ukur disini ada harusnya ada kisah kita 3,3 guys ini punggung supply hidup guys yang arus ke mainphone ya 3,3 ada kita lihat kita lihat Yes. Ya. yes 3,3 dg3 koma tiga kita ok ya kita ok yang ke sini disini juga ada gece disini ada ini menunjukkan bahwa power supply bagus mensupply arus 3,3 volt untuk menjalankan dia punya IC chip ya tapi disini IC chipnya tidak memberikan respon ya untuk timbal balik arus ke power supply untuk menjalankan semuanya di iptal juga ada gece ya 1,5 kita cek di IC memori gece memori juga ada gece ini tandanya bahwa kerusakan ada di mainboardnya ya gece ya jadi ini ada kerusakan di mainboard ok tapi kita coba dulu ya kita akan menghas nevernya ada get olacak ada ke sudoku selamat cel mai selamat datang selamat datang selamat datang selamat menikmati selamat menikmati jadi fix ya ini rusak di mainboard dan mainboard ini rusak ini rusak guys tapi coba kita nanti akan kita panasin dulu ya kalau memang masih rejeki biasanya masih bisa hidup oke guys kita lanjut nanti ya oke guys kita lanjutkan kerjaan yang tadi ya setelah pemeriksaan yang yang seksama ya di bagian dia punya power supply keluar arus 3,5V ya disini juga masuk 33,5V ya maksimum semua semuanya disini masuk semua akhirnya kan memang harus penggantian dia punya mainboard tapi dikarenakan customer nya minta dia punya mainboard diservis akhirnya kita servis juga ya dan disini setelah melalui pemeriksaan seluruhan diketemukan di IC ini ya guys ya ini kelihatan gak guys ini IC ini yang bermasalah guys jadi setelah disini harusnya 3,5V yang output disini cuman 1,5V guys jauh banget dari yang dibutuhkan harusnya penggantian IC ini guys tapi dikarenakan saya juga sering bahwa penggantian IC ini diganti bisa gak diganti juga bisa akhirnya kita pakai bebas saja guys ya kita kasih pakai bebas yaitu di L101 ya ini nanti kita lihat ini ya ini guys ya ini L ini guys disini tertera L1011 nah disini kita jemper aja dengan solteran langsung guys ya disamping C ini ya disamping C ini guys ini C dan ini L ya jemperan tapi disini jemperan kan gak ada jadi kita jemper langsung dengan solteran langsung dan beginilah penampakannya guys ya setelah L ini kita jemper langsung ya dan kita lihat apakah TV ini masih bisa nyala ya dengan cara jemper ya oke guys kita baut-bautin dulu ya kita baut-bautin dulu dia punya televisi udah oke ya udah bisa hidup ya tanpa penggantian mainboard ya hanya dengan jemper aja TV ini telah hidup seperti semula dan ini sedang dalam pencarian program otomatis dari STP nya ya karena ini TV belum digital ya dengan ini saya cukupkan dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempurna